Siapa nih yang kepo terkait perkembangan perpustakaan baru Uwinsa? Ini dia infonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Sivitas Akademika dan warga kampus Uwinsunan Ampel Surabaya, tepat di belakang saya berdiri gedung perpustakaan dan sumber belajar Uwinsunan Ampel Surabaya, yang sejak tahun 2017 proses pembangunannya mengalami pasang surut dan telah ditetapkan sebagai gedung berstatus KDP atau konstruksi dalam pekerjaan oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia pada tahun 2019. Melalui upaya dan kolaborasi yang tidak kenal lelah, Alhamdulillah pada tahun 2022, tepatnya pada tanggal 8 Juli tahun 2022, terbit surat persetujuan dari Kementerian PUPR nomor CK0402-MN-1277 tentang persetujuan pembangunan gedung perpustakaan dan sumber belajar Uwinsunan Ampel Surabaya 9 lantai. Berlandaskan surat persetujuan tersebut, di penghujung tahun 2022, tepatnya di bulan Oktober tahun 2022, dimulailah pembahasan secara intens terkait struktur, arsitek, MEP, dan rencana pendanaan untuk pembangunan lajutan gedung perpustakaan dan sumber belajar Uwinsunan Ampel Surabaya. Proses ini melibatkan Uwinsunan Ampel Surabaya, Kementerian PUPR, dan Kementerian Agama Republik Indonesia. Setelah melalui proses panjang berupa review dan telah oleh tim ahli selama hampir satu tahun lamanya, di tahun 2023, tepatnya pada tanggal 29 Desember 2023, kabar yang cukup melegakan kita dapatkan, yaitu dengan terbitnya Keputusan Menteri PUPR nomor 1981-KPTS-M tahun 2023 tentang penetapan lokasi pembangunan untuk tahun 2023-2024, di mana Uwinsa Surabaya, kampus yang kita cintai bersama, menjadi salah satu dari penerima manfaat keberlanjutan pembangunan atas gedung KDP di tahun 2024. Kita semua berharap melalui keputusan Menteri PUPR tersebut di tahun 2024 ini, semua elemen, sivitas agademika, dan warga kampus Uwinsurabaya dapat saling bergandingan tangan dalam upaya memperkokos semangat untuk dapat segera mewujudkan impian, memiliki gedung perpustakaan yang bertata kelola, dan memiliki sarana dan prasarana sebagai salah satu upaya memperkuat terwujudnya Uwinsajaya. Maturnun, Kagem Bapak Menteri PUPR Republik Indonesia, Bapak Menteri Agama Republik Indonesia, dan seluruh pihak yang telah mengawal seluruh proses pembangunan lanjutan gedung perpustakaan dan sumber belajar Uwinsa Ampel Surabaya. Semoga apa yang kita telah lakukan dalam mengawal lanjutan pembangunan gedung perpustakaan dan sumber belajar ini akan tercatat dalam tinta emas perjalanan Uwinsa Surabaya menuju kejayaannya. Amin. Akhirul kata, tidak ada yang lebih menyenangkan daripada menjelajahi perpustakaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!